Selalu, amin, dan suka kawin Dengan ini, kami menyatakan, aminlah bersamaku, semoga bisa terwujud Saya nikahkan saudara, dan saya kawinkan saudara dengan seorang perempuan Dengan mas kawin, uang 1 juta rupiah dibayar tunai Keluarga besar kekasih Rizky Febian di Dampasar Bali Dalam hal ini, Nindi Prisilia Istri Dion Raharja, kakak Mahalini Raharja Menegaskan, apabila Mahalini jodoh dengan Rizky Febian Maka otomatis, Mahalini ikut keyakinan suami Dalam hal ini, Rizky Febian, salah satu musisi terbaik Tanah Sunda, Jawa Barat Anak sulung komedian Kansule ini Hal ini, diungkapkan Gek Nindi di kediamannya di Bali Di sela-sela ia berdandang Agar tetap terlihat fresh dan cantik di mata suami tercinta Bukan orang lainnya Menurutkan ini pacaran beda agama gimana? Nggak masalah dong Tapi ya, sebagai cewek harus ngalah intinya Kalau siap beda agama harus siap mengalah Kita maminin aja ya, kalau doanya baik Tapi nanti kan Tuhan, balik ke Tuhan nanti gimana? Apa bener sih, cewek Hindu kalau nikah sama beda agama harus ikut agama suaminya? Loh, semua cewek kalau mau nikah ya ikut agama suami lah Bukan Hindu doang Ya, doain yang terbaik Semoga Salah wasna katanya ya Kalau untuk urusan masalah rumah tangga Orang tua nggak perlu ikut campur dalam hal itu Even kepercayaannya berbeda? Iya Ya kan yang ngerasain Iki Masa gue ikut-ikutan sebagai bapaknya? Itu misalkan Iki Ya, ini aku pacaran sama ini Padahal itu kebahagiaan buat Iki Misalkan Nggak usah Nggak boleh kamu pacaran Itu beda dia Nggak Gue jalanin aja Ki Ntar ngerasain gimana? Kalau memang sudah ada jodohnya dari Tuhan Ya, akan terjadi Kalau memang tidak Ya udah Jadi santai aja Jadi, yang tidak suka dengan hubungan Rizky Febian dan Mahalini Rahatya Mohon jangan digoreng lagi Soal akan seperti apa keyakinan mereka ke depan Ikut siapa dan bagaimana Berselisih agama itu tidak ada habisnya Jadi, mending kecanduan kebaikan daripada candu dosa Bagi yang mungkin hilaf dan sekedar bertanya Mimin mohon maaf kalau tersinggung Intisarinya, mari kita saling berbagi kebaikan Itu saja Seperti kata Al-Mahrum Abdul Rahman Wahid Presiden keempat Republik Indonesia Yang akrab di Sapa, Gustur ini Perlu kita renung dan hayati kembali Tidak penting apapun agama atau suku Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik buat semua orang Orang tidak akan pernah tanya apa agama kamu Seruan untuk berbuat baik kepada setiap orang Tanpa melihat suku ataupun agamanya Sejatinya harus dilakukan oleh setiap manusia di muka bumi ini Selain itu, seruan untuk berbuat baik pada setiap manusia Juga tertera pada semua ajaran agama Baik dalam ajaran agama Semitis, Yahudi, Kristen, dan Islam Maupun ajaran agama non-Semitis, Hindu, Buddha, Kongucuh, dan agama suku-suku lainnya Setiap agama dalam hal ini Tidak pernah menyerukan kepada penganutnya Untuk membuat kegaduhan, kekacauan, ketidakadilan Bahkan juga perindasan pada penganut agama lain Apapun itu Kehadiran agama di muka bumi ini Sejatinya untuk mengarahkan umat manusia Agar berbuat baik dan taat kepada aturan-aturan dasar dalam agama yang dipeluknya Dewasa ini, tak sedikit umat beragama mengalami krisis sosial Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perdebatan soal agama Di dalam ajaran Islam Allah SWT beberapa kali bersabda Bahwa selain Islam, ada agama lain Jadi, jika Tuhan saja mengakui Kenapa kita sebagai umatnya sibuk berdebat? Beriman kepada kitab-kitab Allah SWT Merupakan kewajiban bagi setiap Muslim Hal tersebut adalah perintah Allah SWT untuk manusia Setiap perintah Allah SWT kepada manusia adalah ibadah Ibadah yang dilakukan oleh manusia Akan memberi pengaruh kebaikan pada diri dan lingkungannya Salah satu bukti dari beberapa bukti yang dijelaskan dalam Al-Quran Untuk saling menghargai antar umat beragama Artinya, selain Islam, ada agama lain Hal ini tertuan dalam Al-Quran Surat Al-Kafirun Ada pun isi kandungannya yang pertama Yaitu batas-batas toleransi dalam hal akidah dan ibadah Isi kandungan Al-Quran Surat Al-Kafirun yang kedua Adalah kita sebagai umat Islam tidak boleh mencampur adukan masalah akidah dan ibadah Tata cara beribadah dalam Islam adalah seperti yang telah dicontohkan Atau dituntungkan oleh Rasulullah SAW Toleransi hanya digunakan dalam bidang sosial kemasyarakatan Atau hubungan antar umat manusia atau muamalah Kemudian, kebebasan bagi siapapun untuk memeluk agama Apapun yang sudah menjadi keyakinannya Kenapa mimin terlarut menjelaskan agama ya? Selain Gek Nindi menjelaskan tentang hubungan Rizky Febian soal keyakinannya Gek Nindi juga membahas beberapa hal lainnya tentang Rizky Febian dan Mahalini Misalnya seperti apa Rizky Febian di mata keluarga Mahalini dan hal-hal lainnya Berikut beberapa pernyataan Gek Nindi pada siang menjelang sore tadi Jumat 9 September 2022 Ini sebenarnya berapa beradik berapa kakak beradik ini apa bener ada kakak kandung enggak Lini cuma punya kakak cowok dua Lini gak punya kakak lagi cuma punya kakak Dion sama Jody aja Hai yang baru gini iya jadan tidur Emang kan ini asli agama Hindu iya Kanin Lini jago masak Kang kali Bali Kita gak pernah masak disini Aku aja jarang masak disini Udah ada mbak loh Karian anak kedua Eh anak pertama sorry Kan ketep anak keempat Aduh aku udah sering banget sih Menjelaskan itu Lini anak ketiga Tapi disini gak boleh ada Gak boleh ada nama anak ketiga Jadi harus langsung ketep Kemali Aku tuh kalau make up Kayak gak make up Jadi kayak gak ada gitu Lini tuh orangnya ambil banget Kalian gak akanin dia Atau karakternya gimana Sudah ditebak Sekalian kalau Iki melihatkan ini gimana Mereka berdua Lucu Lucu Gokil Kita tuh kayak satu frekuensi Kalau kamu liat aku kayak gimana Itu mereka Kamu liat aku kayak gimana Itu Lini kayak gitu Kamu liat Jadi Edyon kayak gimana Itu Iki kayak gitu Amin Ini bisa kalau ada kita yang ikut ngebrong Mereka sibuk Sibuk kerja Iki juga udah masuk di grup Keluarga Lini juga Iya Iki Bukan di grup keluarga sih Kita punya grup Namanya Brosis Jadi isinya cuma Kita-kita aja Sama Iki Terima kasih Menurutkan ini pacaran beda agama Gimana Gak masalah dong Tapi ya Sebagai cewek Harus ngalah Intinya Kalau siap beda agama Harus siap mengalah Selam alisnya Di gaya Iya Simulasi Iki Lini Iya Kayaknya gitu ya Sibuk cari cuan-cuan Buat tahun depan Amin Aku Hindu Iya aku Hindu Amin Kita mau aminin aja ya Kalau doanya baik Nanti kan Tuhan Balik ke Tuhan lagi Gimana Gak apa bener sih Cewek Hindu Kalau nikah sama beda agama Harus ikut agama suaminya Loh Semua cewek Kalau mau nikah Ya ikut agama suami lah Bukan Hindu doang Iya doain yang terbaik Semoga Salawasna katanya ya Apa sih Salawasna Namanya group Group kita namanya Brosis Group Brosis ada siapa aja Kanin Ada Jody Ada Dion Ada Aku Ada Uge Ada Iki Ada Lini Kanin kamar kanin dan Kak Jody sama kamar kali ini sama gak lebarnya Enggak kamar lini gede Mereka lagi tidur Gak bisa diajak live Kan ini sekeluarga Kapan ketemu keluarga besar Om Sule Udah pernah Waktu Ultalini Ice Shadownya Oke aku udah pernah Riff Udah pernah spill deh Beli Shopee Vocalure Vocalure Ini bagus banget Ini warnanya ada ini Tuh aku tuh kayak sering pake yang ini Nama yang ini Coba ombre gak mau Soalnya gak punya lipstick nyet Dan aku tidak suka pake Lipstick Yang matte Ataupun apa Aku sukanya pake lip Lipstick 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 Biar bibirnya gak hitam Kan ini yang gak pernah cuek Hai sayang Takutnya header berkedok follower Mancing-mancing pertanyaan Iya Padahal ya kayak gak berguna gitu loh Gak penting buat mereka kan Hai sayang Hai Sayang Ada mau keluar gak Bentar Kemana Yang dua Kemana Demain kompeta rambut Gak keluar namanya Palingan kadeon maut Dia lagi cuci piring guys Dia lagi cuci piring Suami kutu Baik sekali Bisa segalanya Dia cuma gak bisa Perkerjaan Perkerjaan Listrik Memang kalau pake matte Bibir bisa hitam Iya dong Ya gak tau ya Makanya jangan sering-sering pake matte Maksudnya ketemuan Maksudnya ketemuan lamaran gitu Aduh takut banget loh Hai Ratu Hai Ratu Ratu cantik Min kembali lagi dong Hai sayang Ratu Lagi dimana Lagi apa Jangan nonton kegabutan aku Kalian bisa bikin sambal mata Gampang sambal mata itu Kalian iris-iris Bawang merah Habis itu Cabai Bawang merah Cabai Terus terasi Terasinya ingat dibakar dulu ya Biar gak Biar gak gini Apa namanya tuh Cabai Terus udah Potong-potong Sama serai Tau serai gak sih Serai tuh yang panjang itu loh Dipotong-potong Udah Gitu aja Sama Jeruk limu Jeruk Apa ya namanya ya Jeruk limu Itu jeruk Bukan jeruk purut sih Jeruk limu lah pokoknya Udah abis itu dipotong Panesin Tuh Minyak Minyak panas Minyak Dimoli lah Apalah itu Minyak Terus Apa namanya tuh Ininya Terasinya itu Masukin tuh Keminyak panas Mendidih itu Udah abis itu Masukin deh Ke Bascom Eh bascom Ke mangkok yang isinya Tadi ada isi Isi macem-macem itu Udah deh Jadi gampang Tapi kalo orang biasa Bikin sambal mata Beda banget Rasanya sama orang Bali Iya karena kalo orang Bukan orang Bali Biasanya sambal matanya tuh Diisiin sama Nanti ke Bali lagi ya Kita harus ketemu Sip Kabarin loh ya Kalo Ratu ke Bali Nanti kita jelen-jelen Oke Kabarin Koko Bali Terus Kalo Ratu ke Bali Itu mainnya dicanggu Canggu tuh seru Kita ke Atlas Gitu kan Ngajarin enak orang Ya Lipstick matte tuh Bikin bibir Hitam Dan kering Caranya Biar gak hitam Gak kering Sering-seringin Pake lip balm Lipmas Maksudnya Atau Sulam aja Udah Kok gak dibaca Sika apanya Aku gak diliat Kak kemarin Pas aku liburan ke Bali Aku diem di depan rumah Kamal ini Karena macet Gak keliatan Umur 22 Tolong Aku 32 Sayang Bukan 22 32 Nyanyi Itu hebat loh Yang punya akun Youtube Channel berbagi cerita Itu Kayak Gila sih Itu semua Story kita Maksudnya Dia tuh Tau Dia tuh Kayak Membuat Cerita Gitu Disitu Pokoknya keren deh Dan viewernya banyak Jadi Fiksia Untuk hubungan Rizky Febian dan Malini Akan bermuara kemana Kini Yang menentukan Atau berusaha Adalah mereka berdua Jika merasa nyaman Dan cocok Sisa menunggu restu Dari pemilik semesta Dan semua isinya ini Untuk menyatukan Rizky Febian dan Malini Di antar janji suci Yakni Pernikahan Semoga Dalam fase pengenalan Ikilini saat ini Hingga sebelum Dan sesudah Pernikahan Terus diberi Kelancaran Amin Oh iya Sekali lagi Terima kasih Pada Gek Dindia Yang selalu Menonton Sejian channel Berbagi Cerita Sekali lagi Terima kasih Terus ikuti Channel Berbagi Cerita ini Untuk mendapatkan Update-update Informasi dari Para figur pekerja seni Tanah Air Dengan cara Subscribe dan menekan Notifikasi lonceng Channel Berbagi Cerita ini Yang bertulis semua Agar Tidak ketinggalan Informasi terupdate Dan gratis Terima kasih Terima kasih Hai Official Music Video Your Mind Sudah tayang Yeay Kalian langsung Cek aja langsung Sekarang Di Youtube Ya Let's keep heavy-an Jadi cek di sana Music Video Official Music Video Your Mind Jangan lupa di nonton Streaming sebanyak-banyak ya Biar kita bisa Bikin karya terus Trendingin pokoknya